Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas berkat rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua Perkenalkan nama saya Nurul Ismin Hairani Dari MTSP Srikendari Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan judul penelitian Analisis dinamik model matematika Transmisi virus corona 2019 Pada proses penguapan dan dispersi droplet penapasan Latar belakang Pandemi COVID-19 merupakan salah satu tantangan global Yang melampaui batas teritorial, politik, ideologi, agama, budaya, dan tentunya akademik Menurut WHO, kasus penyebaran COVID-19 hingga 15 November 2021 Telah mencapai 253.860.137 jiwa telah dirawat di rumah sakit Karena terinfeksi virus corona Corona virus disiasa 2019 atau dikenal dengan nama COVID-19 Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis baru dari corona virus Yaitu SARS-CoV-2 Menurut Cheng, virus ini diakini ditularkan melalui kontak langsung Sedangkan menurut Charlene, virus ini diakini ditularkan melalui penularan fekal oral Dan menurut Huang, virus ini diakini ditularkan melalui tetesan pernafasan Patogen dapat dihembuskan oleh individu yang terinfeksi dalam bentuk tetesan Yang dapat mendarat di permukaan yang mengubahnya menjadi benda yang berpotensi menular Tetesan cairan pernafasan yang lazim saat pasien batuk Juga dihembuskan oleh individu tanpa gejala saat berbicara dan bernafas Ada pun langkah-langkah pencegahan di dunia juga di Indonesia Yaitu dengan langkah-langkah jarak sosial Atau yang biasa disebut dengan social distancing Dimana setiap orang diminta untuk tetap berjarak 2 meter Atau 6 kaki atau lebih dari orang lain Dianggap penting untuk mengurangi penyebaran penyakit Penurunan tingkat penularan terjadi dengan social distancing Yang sering dikaitkan dengan tetesan pernafasan yang lebih besar yang jatuh ke tanah Kondisi lingkungan dapat membuat jarak sosial lebih sulit sebagai sebagian orang Dan satu penjelasan yang mungkin untuk wabah musiman adalah Meningkatnya kepadatan di dalam ruangan selama bulan-bulan yang lebih dingin Alasan dibalik variasi musiman influenza dan wabah virus lainnya Maupun virus COVID-19 masih belum jelas Ada indikasi yang jelas bahwa suhu dan kelembaban berperan besar Faktor-faktor ini dapat dieksplorasi dalam pemodelan matematika Dan melalui simulasi komputer Dari latar belakang tersebut Saya Saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis dinamik model matematika transmisi virus corona 2019 Pada proses penguapan dan dispersi drophead pernafasan Rumusan masalah yang pertama Bagaimana pemodelan matematika penularan virus corona 2019 Pada proses penguapan dan dispersi drophead pernafasan Yang kedua Bagaimana pengaruh suhu lingkungan terhadap penguapan tetesan drophead pernafasan Yang ketiga Bagaimana pengaruh kelembaban terhadap transmisi drophead pernafasan Dan yang keempat Bagaimana pengaruh jarak terhadap dosis drophead yang mungkin terpapar Tujuan penelitian Yang pertama Untuk mengetahui pemodelan matematika penularan virus corona 2019 Pada proses penguapan dan dispersi drophead pernafasan Yang kedua Untuk mengetahui pengaruh suhu lingkungan terhadap penguapan tetesan drophead pernafasan Yang ketiga Untuk mengetahui pengaruh kelembaban terhadap transmisi drophead pernafasan Yang keempat Untuk mengetahui pengaruh jarak terhadap dosis drophead yang mungkin terpapar Manfaat penelitian yang pertama Bagi pemerintah dapat dijadikan data dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia Yang kedua Sebagai sumber informasi kepada masyarakat Bagaimana penularan virus corona dapat terjadi pada proses pernafasan drophead Dan yang ketiga Memprediksi peran tetesan pernafasan dalam transmisi patogen yang dapat digunakan Untuk penghindaran penularan virus COVID-19 Kajian teori Kajian teori terbagi menjadi empat Yaitu Coronavirus di siase 2019 Struktur dasar virion Jalur infeksi umum virus corona Dan pemodelan matematika Metode penelitian yang pertama jenis penelitian Penelitian ini bersifat kuantitatif Yang kedua Tempat penelitian di laboratorium komputasi MTS Umusabdi Kendari, Sulawesi Tenggara Dan yang ketiga Waktu penelitian Bulan Juni sampai Agustus 2021 Prosedur penelitian Yang pertama adalah studi pustaka atau literatur Dari buku dan jurnal penelitian Dihasilkan analisis dinamik model matematika penularan COVID-19 Terbentuk tiga pemodelan Yang pertama Kecepatan terminal droplet Yang kedua penguapan droplet Dan yang ketiga model Puff Gaussian Komputasinya terbagi menjadi dua Yang pertama Skema pemodelan matematika Dan simulasi komputer Sehingga dihasilkan hasil dan kesimpulan Hasil penelitian Yang pertama Skema pemodelan matematika Gambar lima menggambarkan A adalah emisi tetesan pernafasan B ada gerakan dan penguapan Dan C penyebarannya meningkat seiring dengan jarak Yang kedua Persamaan matematis Ada tiga aspek dari model matematika ini Pertama Kecepatan terminal Dimana gaya hambat dan kecepatan terminal tetesan harus dijelaskan untuk menentukan gerakan pengendapannya Yang kedua Penguapan tetesan Dinamika penguapan tetesan akan menentukan ukuran partikel yang bergantung pada waktu Dan yang ketiga Model tetesan Gaussian Dimana dinamika fluida harus dijelaskan Untuk menangkap gerakan tetesan di aliran udara latar belakang Skema penularan virus corona 2019 melalui droplet pernafasan Simulasi penularan virus COVID-19 ditunjukkan secara skematis pada gambar Seseorang di sebelah kiri mengeluarkan nafas yang mengandung tetesan yang dianggap bergerak dengan aliran udara ke orang lain Dengan jarak L, tetesan pernafasan jatuh dengan kecepatan terminal VT Dan bergerak melawan arah angin dengan kecepatan VX Sedangkan konsentrasi tetesan diasumsikan menyebar menurut model embusan Gaussian Setelah mencapai individu kedua Pemodelan matematika mengintegrasikan konsentrasi tetesan pada ketinggian mulut orang kedua dari waktu ke waktu Tinggi orang kedua belum tentu sama dengan tinggi orang pertama Yang pertama pengaruh suhu lingkungan terhadap penguapan tetesan droplet pernafasan Gambar tujuh menggambarkan dosis untuk ukuran tetesan tertentu dikalikan dengan volume tetesan Ketika suhu meningkat jumlah partikel virus yang terpapar pada orang kedua meningkat Dan ukuran puncak tetesan yang menularkan virus akan meningkat Ingat bagaimanapun bahwa partikel yang lebih besar lebih mungkin untuk disimpan di saluran pernafasan Bagian atas di mana lebih banyak partikel virus dianggap diperlukan untuk menyebabkan infeksi Yang kedua pengaruh kelembaban terhadap transmisi droplet pernafasan Gambar delapan menggambarkan pengaruh kelembaban terhadap transmisi droplet pernafasan Meningkatnya kelembaban relatif menurunkan laju penguapan dan ini menyebabkan tetesan lebih besar lebih lama Untuk tetesan yang lebih kecil penguapan terjadi dengan cepat sehingga efek kelembaban dapat diabaikan Dan untuk partikel yang lebih besar lebih besar dari 100 mikrometer tetesan akan mencapai lantai sebelum menguap Namun untuk partikel menengah efek kelembaban lebih terasa Memperlambat penguapan tetesan antara 50 mikrometer dan 100 mikrometer Berarti tetesan ini memiliki kecepatan terminal yang lebih besar dan mengendap lebih cepat Yang ketiga pengaruh jarak terhadap dosi droplet yang mungkin terpapar Gambar sembilan menggambarkan semakin dekat seseorang dengan orang yang terinfeksi Semakin besar konsentrasi droplet yang mungkin orang tersebut akan terpapar Hal ini berlaku untuk tetesan yang lebih kecil Tetapi semua tetesan menyebar saat bergerak melawan arah angin Oleh karena itu semakin dekat ke sumber emisi berarti tetesan tidak menyebar sebanyak itu Dan konsentrasinya tetap lebih tinggi karena puff gaussian dalam model melewati lokasi orang yang terpapar Kesimpulan Kesimpulan yang pertama ketika sumber meningkat jumlah partikel virus yang terpapar pada orang kedua meningkat Dan ukuran puncak tetesan yang menularkan virus akan meningkat Yang kedua meningkatnya kelembaban relatif akan menurunkan laju penguapan Dan ini menyebabkan tetesan lebih besar dan lebih lama Yang ketiga semakin dekat seseorang dengan orang yang terinfeksi Semakin besar konsentrasi droplet yang orang tersebut akan terpapar Hal ini berlaku untuk tetesan yang lebih kecil Tetapi semua tetesan menyebar saat bergerak melawan arah angin Saran Saran terbagi menjadi dua Yang pertama model dapat dengan mudah diperluas Dapat digunakan untuk penelitian mahasiswa dan dosen Yang kedua model dapat dikembangkan dengan memperhitungkan potensi ketergantungan kelembaban Pada ukuran inti tetesan Efek penggunaan masker wajah baik pada penyaringan partikel dan kecepatan udara Atau distribusi penyaringan Distribusi ukuran droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi Demikian presentasi saya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh